Hai kuliah mahal lu kenapa enggak keluar aja kalau mau kuliah murah kuliah subuh itu mungkin murah bahkan gratis masalahnya ngantuk banget lu tahu itu kau Bang gimana-gimana muda ini kan justru bertanya nih Bang 2045 ini kan Indonesia emas justru kita cemas nih sebenarnya biaya kuliah tadi mahal gimana coba anak-anak muda kita SDM nya bisa naik sendiri kan bapak semua orang tuanya Oh ada yang viral itu yang ojol dia bilang mulai dari semester 1 sampai semester 18 jadi kan dia yang bayar kuliahnya gitu loh Bang Oh jadi viral itu dia bayar-bayar sebenarnya itu yang bagus ya biar ngerasain biar enggak buang-buang bisa bapaknya cuma beli motor bukan jadi okelah anaknya daftar aplikasi ojol bapaknya naik tiap hari gitu loh jadi nganterin orang tuanya bukan itu maksudnya kalau anak muda itu cari uang sendiri dia tahu cara spendnya juga harus hati-hati tapi problemnya sekarang adalah kan nggak semua iya problemnya adalah uang kuliah itu sampai naik ada yang sampai 500% lima kali lipat UKT nya UKT naik 5 ipe-nipe nya tuh Pak yuran pembangunannya 6 kali lipat udah 6 semester sekalian gitu loh 8-8 semester 4 tahun naik 2 kali lipat anak gua udah mau DO lu bilang mau 6 kali lipat anak gua DO dia temennya OD metong dong lu ada kegelisahan ya lu gelisahan ya pasti anak-anak muda tuh cerita Bang saya memang S1 S2 saya beasiswa memang Bang lu enak lu enak tapi kan adik saya kuliah ini Bang apa bayar juga ini adiknya uang kuliah naik beasiswa naik juga nggak biasanya enggak lah Bang konsepnya nggak gitu ya beda konsepnya nggak gitu konsepnya itu kalau beasiswa tuh ya kita nggak tahu jumlahnya berapa yang dikasih nggak tahu jalan-jalan juga sebenarnya kalau ada instansi instansi nggak ada uang luar masuk juga udah lu sini aja temen gua kayak gitu lu kenapa kalau naik lu tanya jumlahnya naik juga nggak gitu banyak uang kuliah naik wah anak beasiswa seneng kan iya dapat uang sakunya dapet lu tambahan tolong bedain beasiswa naik dengan gaji naik kalau gaji naik iya lu tahu jumlahnya lalu lu kan ini salah satu anak muda yang harus membiaya adik-adiknya orang tua membiaya anaknya anak muda yang biaya adik-adiknya dengan kenaikan seperti ini solusinya gimana 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 udah berhenti kuliah atau gimana yang pasti kalau gantiin aja yang pasti beban karena gimana pun juga itu tadi kita menggodok-godok bagaimana Indonesia emas 245 itu kan artinya kita bagaimana membuat anak-anak muda di Indonesia kan SDM nya tinggi lah bisa bersaing tapi mau punya aja gimana nih udah beban begini kemarin di hari pendidikan nasional misalnya di 2 Mei kemarin itu bukan demonstrasi banyak di TB di UI di UGM ini persoalan UKT ini naik gitu loh Oh jadi kemarin demonstrasi hari pendidikan ya untuk demo UKT-UKT itu setelah demo buruh itu kan demo hari pendidikan tapi memang anehnya di pekan baru Bang itu ada mahasiswi ya dia buat konten di sosial media viral menanyakan sepertanyakan soal kenaikan UKT rektornya ngelaporin ke polisi rektornya mahasiswi ini dilaporin sama rektornya ke polisi karena uang kuliah naik karena dia memang ada membuat diksi soal broker pendidikan sih tapi menurut saya sebagai rektor ya Bang ya harusnya dia pejabat itu kan kategori pejabat itu penyelenggara-penyelenggara kalau mahasiswa dengan bahasa kayak gitu ya biasa di polisikan loh sebentar gue nanya nih konsep pendidikan harusnya kita tanya juga kepada orang tua tadi yang datang tadi sekarang gini sekarang gini fungsi di lembaga pendidikan mendidik itu dulu kita sepakati tiba-tiba ada sebuah sekolah yang mengeluarkan muridnya hanya karena bandel bener tuh nggak harusnya dibenggelin kan cuma salah diksi bukan salah diksi sih orang tersinggung kalau bener orang tersinggung kalau seandainya dia bener kayak gitu takut kebongkar dia akan agresif kalau lo nggak melakukan santai aja Oh ya itu siapa sih kan gitu anak-anak tapi kalau sampai bener kalau bener biasanya tersinggung Oh gitu takut kebongkar dong broker misalnya lu bilang gua ganteng gua marah dong itu contohnya ya iya 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 itu kejadian dimana di Pekanbaru ini artinya apa soal kenaikan ubatnya itu udah makan korban Oh judul ini jadi bukan cuma mahasiswa yang bayar kuliah yang korbannya bukan padahal yang protes yang protes pun bentuk reaksi lah dari mahasiswa kan dengan kuliah mahal ini ya kita apalagi anak cewek masa ya masa ya gue juga mikirin rektornya mau nyata kalau uang kuliah naik kemudian ada orang protes kan wajar beras naik ada yang protes wajar ya kalau harga naik kan pasti diprotes masa orang kuliah naik jadi sekurang bayangkan kalau sebuah kampus tiba-tiba UKT atau uang uang kuliahnya itu naik lima kali lipat lalu rame-rame sujud suku ini ini maksudnya gimana maksudnya maunya begitu atau ketika kemudian orang pembangunannya naik berlipat-lipat tadinya 25 jadi 125 juta orang tua orang tua datang semua ngasih bunga ucapan selama kenaikan uang uang kuliah ucapan papan bunga di kampus berderet rektor hebat uang naik lima ratu uang kuliah naik lima ratu persen bravo masa begitu nah iya itu jadi rekturnya kepingin mahasiswa normal kalau seandainya ada yang naik biaya naik harga naik protes ya itu di negara demokrasi biasa aja kayak misalnya gini orang lagi lewat ditendang kakinya jatuh orangnya marah protes biasa kalau dalam ilmu ekonomi namanya ada elastisitas harga jadi kalau lo misalnya ada kenaikan harga satu persen ya terjadi penurunan permintaan jadi elastisitas suku yang demand kan masyarakat misalnya bayar nih oh naik harganya naik boleh jadi beli deh itu tadanya protes itu rasional ekonomi dan pasti sudah diperhitungkan ya kalau uang kuliah naik ada yang protes karena memang sesuai dengan hukum ekonomi iya sekarang bayangkan rektor yang marah itu tadi yang sampai melaporkan ke polisi ketika sampai ke polisi ditanyakan ibu kenapa marah lalu ditanya karena anak ini maki-maki Pak apa ini maki-maki karena uang kuliah naik naik berapa persen katakan lima kali lipat anak itu marah iya ibu juga marah iya yang salah siapa kalau anak itu marah itu beda Bang agak menurut saya undang-undang itu itu pun kan itu bisa dilaporkan pencemaran nama baik jadi laporan ini pencemaran nama baik itu dilaporkan pencemaran lingkungan itu lebih pas ya ini kan pencemaran anggaran keluarga iya dong yang ada anggaran yang mungkin dia bisa kalau ada lebih uang bisa ditabung atau mungkin bisa berkorban sebentar lagi keluarga jadi kesedot semua kesitu tapi ada alasan yang dimasuk-masukin ada seorang entah pengamat politik atau pejabat bilang begini pendidikan tinggi S1 itu tertier nggak wajib itu kebutuhan yang tersier lah jadi santai aja kalau naik-naik wajarlah karena sandang pangan papan yang penting nggak masuk betul kan memang tidak ada yang digembar-gemborkan soal pendidikan murah kan nggak ada nggak ada yang ada makan gratis ya pangan itu kan katanya untuk sampai kepada Indonesia Mas Mas tadi kan syaratnya itu masyarakat harus terdiri 13 tahun ini harus menghasilkan kalau sebagian masyarakat lulusan Pak Ut gimana mau Indonesia sekarang saya baru tahu jawabannya tapi ini mah dalam pikiran gua gua tahu jawabannya kenapa Pak Jokowi sering bilang soal 13 tahun waktu kita tinggal ini bonus demografi harus benar-benar kita manfaatkan karena pada tahun ke-13 nanti kita perlu orang-orang yang gendut-gendut maka programnya adalah makan bukan kita pada tahun ke-13 nanti diharapkan akan banyak sarjana S2 S3 enggak tentu kita bingung juga Bang ya karena kemarin kan pemilih dari 02 kan cukup banyak juga ya Bang ya dalam arti kan mereka ikut juga mendukung apapun keberlanjutan itu kan makanya hari ini perhari ini katakanlah mereka memprotes itu kan cukup disayangkan sementara di pasal online itu ada bicara soal belgasan mereka nggak protes demo lho bang iya tapi mereka malu itu jadi gimana sih supaya supaya nggak kelihatan malu protes-protes sedikit lah itu tapi tapi memang sekarang pendidikan tinggi pendidikan tinggi biaya tinggi biaya tinggi pendidikan tinggi biaya tinggi ya dulu kan ada istilah tuh orang miskin dilarang sakit waduh sekarang sekarang orang miskin nggak boleh kuliah undang-undang dasar kita konstitusi kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu itu salah satu tujuan kalau semua orang berpendidikan banyak yang berpendidikan lalu kemudian masyarakat bisa cari makan sendiri terus nanti pemerintah mau bansok sama siapa kalau kita sudah ada yang miskin pemerintah bingung kalau sampai kita kekurangan orang miskin dan kekurangan orang bodoh ini menjadi sulit pemerintah ini kan tujuan kita mau negara maju sekarang sekarang kita nggak usah mikirin rakyat kita mikirin pemerintah jangan sampai pemerintah nganggur loh misalnya gini semua mahasiswa semua anak muda kuliah oke karena biayanya murah lalu mereka bisa kerja dari makan sendiri kasih makan yang bagus program makan gratis nggak cari apa coba lu sekarang ini program makan gratis mau jalan Pak Prabowo iya biar jalan program makan gratis kalau mau jalan program gratis syaratnya salah satu adalah banyak yang lapar banyak yang lapar orang tuanya nggak bisa kerja anaknya lapar itu dulu di sebuah media itu Pak Luhut bilang gini bahwa negara maju itu nggak akan mau negara-negara berkembang itu jadi negara maju jadi memang kita negara berkembang begini itu dipersulit negara-negara maju untuk jadi negara maju itu makanya tadi aku jadi mikir itu masuk akal kalau ada negara berkembang dibuat sulit oleh negara maju kan kita lagi ngomongin negara berkembang dibuat sulit oleh pemerintahnya sendiri kan gitu jangan jangan dengan pendidikan tinggi ini mempersulit orang untuk maju Pak iya untuk tujuannya itu jangan pintar-pintar ya kok iya gara-gara Bansos tadi biar ada penerima gitu DPR sudah sibuk bikin undang-undang soal Bansos kemarin kampanye soal makan gratis kalau nanti nggak ada yang terima kan pusing masa mau bikin program makan gratis di Afganistan Indonesia dan kita menjadi keluarga apa apa menjadi negara paling mubazir karena sudah kampanye yang ajak makan kok giliran pelaksananya nggak ada yang lapar betul dalam hal ini kita mendukung ya nah ya kalau bagi-bagi makan terserah cuma ini anak muda jadi takut nikah lho takut punya anak loh ini kok bisa takut gimana biaya pendidikan mahal begini itu jadi ada konsep-konsep bicara soal pengen punya anak penjualan kontrasepsi naik ini populasi kita berkurang sih ini kita ngomong kan segala sesuatu pasti ada positifnya kenaikan uang kuliah yang gila-gila ini salah satu nilai positifnya adalah pertama mahasiswa jadi mager-mager ya karena jatah pusat dikurangin main gamenya berkurang bagus dong ya kemudian juga anak-anak muda yang pacaran berkurang karena takut jadi Indonesia tanpa pacaran akan terlaksana yang berikutnya adalah dengan mahanya pendidikan ini ya kan kemudian akan banyak lembaga-lembaga kursus yang tumbuh berkembangkan anak-anak ada mau kuliah kursus nyetir kursus jahit jahit masak memasak menyulam nah melukis dan make up artis kan jadi banyak jadi banyak masa kekurangan kita jadi 13 tahun lagi akan banyak anak muda kita yang ngondek jadi aduh aduh aduh